Jujur, saya katakan bahwa memulai usaha itu tidak dengan modal yang cukup. Saya membuat badan usaha sendiri. Kalau tadi saya ngelamar ke pabrik-pabrik itu hanya manajer saja sulit, dengan membuat badan usaha tadi, saya langsung menjadi direktur. Prestige saya luar biasa pada saat itu. Boleh tahun sahabat Lugas TV tahun berapa itu, Basti? Tahun 90. Tahun 90 menjadi direktur? Tahun 90 saya sudah menjadi direktur perusahaan yang saya ciptakan sendiri. Sampai saat ini, Alhamdulillah, ada 4 perusahaan yang saya pimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Blankon. Di acara BDKT, perbincangan dengan kehidupan tokoh. Yang kali ini, akan kami hadirkan naras sumber, yaitu Bapak Haji Alawi Mahmud S.E.M.M. Dengan tema, mengintip sosok Haji Alawi Mahmud, pengusaha lokal kota Jogon. Sahabat Lugas TV, waktu berjalan terus. Agar tidak penasaran, tentunya acara ini dipimpin langsung oleh host senior kita dan sekaligus primrep Lugas TV. Silahkan, inilah dia, Bang BDKT Senaga. Oke, terima kasih Pak Blankon. Selamat sore, sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada. Kali ini kita program PDKT. Tentunya ini program yang ketiga, ya. Perbincangan dengan kehidupan tokoh. Pada episode pertama, kita menghadirkan tokoh dari Kecamatan Pro Merak dan juga sekaligus menjadi Ketua Kadin, yaitu Bapak Haji Saroji. Dan yang kedua, sesi kedua, kita mengangkat tokoh muda, tokoh sepak bola olahraga, yaitu Bang Yudi. Bang Yudi Asperanto, ya. Dan kali ini, tokoh dari tokoh pengusaha juga, tokoh masyarakat juga, dari Kecamatan Ciwandan, yaitu Bapak Haji Alawi Mahmud S.E.M.M. Beliau juga menjadi Ketua, ya. Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Provinsi Banten. Dan juga Ketua DPD, Partai Amanat Nesral Kota Celegon. Tentunya, pantas kita angkat menjadi PDKT, tamu kita pada sore hari ini. Selamat sore, Pak Haji. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya panggil lebih enaknya Pak Haji A.M. Wah, Ahmad Alawi Mahmud, ya Pak Haji ya. Oke, Pak Haji karena kita waktu berjalan terus, Pak Haji. Jadi, di PDKT ini kita akan mencoba nih, kehidupan Pak Haji dari kecil nanti sampai saat ini, apa saja organisasi, apa saja yang diikuti, bahkan kehidupan keluarga. Ya, Pak Haji ya. Untuk pertama kali silahkan mencapai, sahabat Lukas TV. Ya, saya ingin menyapa dulu para pemirsa yang budiman, wabil khusus suarga saya tentunya. Nah, sebagaimana tadi, apa namanya, disampaikan tema pada kesempatan sore hari ini, bahwa melalui tema PDKT, gitu ya. PDKT, dan juga saya sampaikan terima kasih kepada manajemen Lugas TV. Tak lupa kita bersyukur ya, bisa silaturahmi di sore hari ini. Mudah-mudahan perbincangan ini menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Nah, mengawali perjumpaan saya pada sore hari ini, tentunya sebagaimana tema, begitu ya, menilik, mengintip, mengintip, mengintip perjalanan kehidupan anak manusia yang kebetulan sore hari ini saya yang mengikuti, begitu ya. Nah, sejalan dengan itu, sebagaimana juga konsep hidup yang saya tanamkan di dalam diri saya pada saat itu, ya khususnya kita mulai dari tahun 1998 barangkali ya, mengawalinya. Di mana pada saat itu, saya harus memulai kehidupan dengan mengarungi beberapa sendi, ya. Oleh karena itu, saya juga diberikan kesempatan untuk mengarungi kehidupan berorganisasi partai politik, ya. Saat itu, ingat betul saya, kebetulan bersamaan dengan lahirnya proses reformasi yang kemudian, sesaat kemudian, lahir yang kita kenal hari ini dengan partai amat nasional, ya. Nah, mengawali itu, ingin saya ceritakan juga bahwa memulainya saya dari pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amat Nasional di Kecamatan, Ciwanda. Oke. Itu pun hanya menduduki sebagai ketua bidang saja pada saat itu. Nah, seiring dengan waktu yang kemudian memotivasi saya untuk terus mengembangkan karir di dunia politik semata-mata, hanya karena saya merasakan sendiri pada saat itu, ternyata ilmu pengetahuan umum cukup banyak, ya. Cukup banyak dari teman-teman, sehingga seiring waktu semakin betah saya berada di situ. Nah, di sisi lain, saya juga harus, apa namanya, mengiringi kiprah sosial itu juga dengan mengikuti organisasi profesi pada saat itu. Nah, harapan saya agar sejalan dengan pikiran saya, di dunia politik saya mengikuti, kemudian juga di organisasi profesi juga saya mengikuti, saya pikir akan ada satu keseimbangan di dalam kehidupan saya, yang saat itu kebetulan saya berpeluang di pengurus Kadin Kota Cilgon, ya. Nah, dimulai dengan periodenya almarhum Haji Samrahmat pada saat itu. Nah, sama di Kadin pun juga menduduki, apa namanya, pengurus semacam ketua bidang, begitu lah ya, di Kadin Kota Cilgon. Nah, berangkat dari situ, berjalan secara beriringan. Satu periode saya mengikuti pengurus, apa namanya, DPC Partai Amanat Nasional di Kecamatan Jiwandan, juga mengikuti kegiatan organisasi profesi, yang kemudian seiring waktu, saya beranjak ke jenjang selanjutnya. Ya, singkat cerita, saya periode berikutnya menjadi ketua DPC Partai Amanat Nasional, Ketua Cilgon. Saya pikir, bekal dari, apa namanya, awal itu, selama lima tahun itu cukup membekali saya untuk berkiprah di jenjang selanjutnya. Nah, periode berikutnya, saya juga diberi kesempatan untuk menjabat di kepengurusan tingkat DPD, ya. Tingkat Kota Cilgon, sebagai salah satu wakil ketua, Periode keduanya, saat itu Pak Haji Bahri, ya, ketuanya. Periode keduanya saya menduduk di Bendahara DPD PAN Kota Cilgon. Yang kemudian, periode berikutnya, keempat, ya, saya dipercaya untuk menjadi ketua DPD Kota Cilgon. Dan hari ini merupakan periode yang kedua, saya menjadi ketua DPD PAN Kota Cilgon. Begitu juga di organisasi profesi, ya. Secara berjenjang, pengurus Kadin Kota Cilgon. Kemudian, sempat menjadi ketua PLT Kadin Kota Cilgon. Kemudian, berikutnya adalah pengurus Kadin Provinsi, ya, jamannya Almarhum Abba Haji Hasan Soheb. Yang kemudian, saya juga ditarik sebagai pengurus Kadin Pusat, periodenya Pak Suryo Bambang Sulisto. Kalau, periode berikutnya adalah ditarik lagi sebagai pengurus Kadin Pusat, periodenya Pak Rosan Perkasa Ruslani, ya. Yang sekarang sedang menjabat, sedang bertugas sebagai Duta Besar Indonesia di Amerika. Itulah sekilas perjalanan awal saya. Oke, Pak Haji, Pak Haji tadi menceritakan tentang sudah mulai berusaha lah, mengenal apa itu profesi pekerjaan, mengenal masuk ke dalam dunia politik, walaupun pada saat itu hanya di tingkat kecematan, hanya duduk di ketua bidang. Saya mau menguji nih, Pak Haji, daya ingat Pak Haji, kira-kira masih ingat nggak SD di mana, nama SD-nya, SMP atau SMA? Boleh? Ingat betul, Pak Haji. Boleh, Pak Haji, sama ya. SD di mana, itu? Ya, jadi apa namanya, mengulas kurikulum. Ya, pemirsa, bahwa pertanyaan ini juga cukup menguji buat saya untuk mengingat kembali bagaimana saya di SD, Bagaimana di SLTP, SD saya adalah namanya SD Negeri Serangilir, yang berada di Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwanda. Wah, Randakari! Selama 6 tahun, saya selesaikan SD, kemudian beranjak ke jenjang berikutnya, bukan SMP, Tapi, saya masuk ke Madrasah Sanawiyah pada saat itu. Di Madrasah Sanawiyah Tegalbuntu, namanya berada di Kelurahan Tegal Ratu, masih di Kecamatan Ciwanda. Selesai sekolah, 3 tahun, Alhamdulillah selesai. Nah, berikutnya adalah kembali kepada pendidikan umum. Saya bersekolah di Yayasan Pendidikan 17 di Serang. SMA swasta, saya menyelesaikan di sana. Kemudian setelah selesai sekolah, Allah SWT menggariskan saya sebelum kuliah, dijodohkan dengan seorang gadis dari, apa namanya, Anyar. Alhamdulillah sampai hari ini, kita punya 3 putri. Nah, ketika memiliki putri pertama, disitulah saya, Allah juga memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan kuliah. Untuk melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi Swasta pula di Serang, mengambil, apa namanya, Fakultas Ekonomi. Kemudian, disusul S2-nya, yaitulah sama di Perguruan Tinggi Swasta juga di daerah Kebayoran, Jakarta. Jadi baru S2 nih ceritanya. Wow, luar biasa, saya walukan TV. SD di Keluarhan Rantakari. Melanjutkan ke SMP Aliyah Matarasa. Di Kecamatan Tegal Bundar Masih, di Kecamatan Ciwandan, lagi-lagi ke SMA, ke Serang ya, SMA 17 kalau nggak salah Pak Diyah. Ternyata Pak Haji Adalim Mahmud ini nikah muda. Nikah muda, Pak. Wow, nikah muda. Dengan perjuangan bersama dengan sang istri, ibu saat ini, sampai saat ini masih awet dan melahirkan titipan dari Tuhan, yaitu tiga putri tentunya yang cantik-cantik. Wah, luar biasa Pak Haji. Pak Haji biasa, pengusaha itu, pengusaha itu cenderung mengikuti organisasi. Pak Haji tadi sudah menceritakan masuk di KADIN, masuk ke asosiasi perusahaan bongkar muat. Selain itu, adakah organisasi-organisasi lain, baik bidang sosial ataupun keagamaan, Pak Haji? Baik, saya ingat betul pada saat sebelum menjadi pengurus KADIN, saya bersama teman-teman juga sempat menjadi pimpinan sebuah organisasi. Yaitu, Lumbung Informasi Rakyat. Bersama-sama dengan saat itu, salah satunya adalah Pak Irvan Alvi. Pak Irvan Alvi yang sekarang menjadi ketua KPU di Kota Cilgon. Kemudian, Pak Mas Duki, anggota fraksi saya sekarang yang di Anu, di Dewan, dan Sekretaris DPD juga bersama-sama dengan saya pada saat itu. Sebagai pengurus Lumbung Informasi Rakyat, di mana saya saat itu kebetulan didawat sebagai ketuanya. Kemudian, hal berikutnya, kalau tadi saya sampaikan itu dua sisi, maka ada satu sisi yang belum saya ceritakan. Nah, menyadari betul pada saat itu, KIPRA di organisasi sosial itu tidak mendapatkan, apa namanya, ada uang gitu ya. Tetapi, saya berpikir bagaimana caranya juga saya harus membuat perencanaan kewirausahaan. Jadi, hampir bersamaan dengan KIPRA saya di dunia politik pada saat itu, dengan membuka kewirausahaan. Jujur, saya katakan bahwa memulai usaha itu tidak dengan modal yang cukup. Tetapi, saat itu, setelah lulus SMA itu, berbekal ijazah SMA itu, belakangan saya sadari bahwa tidak ada apa-apanya untuk bersaing di dunia industri sebagai karyawan. Nah, oleh karena hal tadi, saya menginginkan, apa namanya, ruang yang lebih baik, ruang yang saya impikan, bagaimana caranya untuk saya mempercepat peranan saya di dunia usaha, ataupun karir saya di dunia usaha, begitu ya. Nah, tiba-tiba saja pada saat itu, terinspirasi secara langsung ya. Allah mungkin mengasih petunjuk dengan inspirasi tadi. Tadi, saya membuat badan usaha sendiri. Kalau tadi saya ngelamar ke pabrik-pabrik itu hanya manajer saja sulit, dengan membuat badan usaha... Tahun berapa itu, Pak? Dengan membuat badan usaha tadi, saya langsung menjadi direktur. Prestige saya luar biasa pada saat itu. Boleh tahu sahabat lu ke sini tahun berapa itu, Pak? Tahun 90. Tahun 90 jadi direktur? Tahun 90 saya sudah menjadi direktur perusahaan yang saya ciptakan sendiri. Ya, sampai saat ini, Alhamdulillah, ada empat perusahaan yang saya pimpin. Wow. Grup usaha itu masih saya pertahankan sebagai, apa namanya, bekal untuk kehidupan saya, pegawai saya, keluarga saya, untuk bisa bertahan hidup. Yang kemudian juga saya kebetulan di Maritim ini dipercaya sebagai ketua APBMI. Seperti, sebagai mana tadi disebutkan, Dewan Pimpinan Wilayah APBMI Banten ini beranggotakan sekitar 120 perusahaan. 120 perusahaan itu meliputi anak perusahaan UMN, satu diantaranya adalah, kalau abang mengenal itu PT Multisentana Baja yang kemudian ganti nama menjadi PT Krakato Jasa Service sekarang itu juga salah satu anggotanya. Nah, kemudian PT Pelabuhan Tanjung Priuk yang merupakan holdingnya, APL Indo itu juga menjadi salah satu anggota kami. Selama berinteraksi dengan teman-teman anggota ini, ya Alhamdulillah tidak ada gesekan yang mempengaruhi pertakan-pertakan di tubuh APBMI. Semua berjalan baik. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Saya mau putar tentang Silos Rahmi di tahun yang kemarin, Pak Zik. Waktu buka puasa bareng bersama ya, Pak Zik ya? 120 perusahaan. Luar biasa. Lalu, Pak Zik, organisasi yang begitu banyak dan pengusaha yang begitu banyak, khususnya daerah Cewandan. Lalu, Kota Celegon menduduki peringkat kedua pengangguran terbesar. Pandangan Pak Haji salah di mana atau seperti apa, Pak Zik? Baik. Kalau tadi kita bicara perjalanan seperti itu, sekarang giliran kita berlabuh kepada dinamika umum yang ada di Kota Celegon. Salah satunya adalah, Celegon hari ini peringkat kedua seprovinsi Banten. Dan, peringkat terbanyak kedua ya, tertinggi kedua ya penganggurannya begitu ya. Nah, periode pertama menjadi Ketua DPD, saya sempat berulang kali berteriak lantang terhadap kepala daerah pada saat itu. Bahwasannya, ketika kita berbicara mencintai masyarakat Kota Celegon, maka langkah yang harus ditempuh adalah pertama, bidang kesehatan. Yang kedua, pendidikan. Ini harus dimaksimalkan. Saya tahu persis, kenapa hal ini dikedepankan. Tentunya ini menjadi bekal untuk generasi kita di dalam melanjutkan kehidupan sehari-harinya, agar bisa beradaptasi dengan lingkungan. Oke, Celegon sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, sudah menjadi kota industri. Walaupun secara geografis kecil, tetapi jumlah industri menurut saya cukup banyak. Kenapa pengangguran masih tinggi? Nah, itulah kembali referensi saya pada saat itu kepada siapapun saya berbicara bahwasannya keberadaan industri harus sinergi dengan pemerintah daerah. Nah, sinergitas yang terbangun antara pemerintah daerah dengan industri itu salah satunya adalah memperhatikan, ya, memperhatikan adik-adik kita, anak-anak kita yang telah lulus sekolah mau dikemanain. Nah, oleh karena itu, kembali kepada regulasi pemerintah ini sebagai alat untuk mengintervensi industri di dalam rangka menyerap tenaga kerja lokal Kota Celegon. Ini sesungguhnya mudah pemerintah itu. Mudah, mudah sekali, ya. Untuk memperkecil pengangguran itu sangat-sangat mudah. Makanya ketika tahun 2020, apa namanya, saya mengusung, kami mengusung paket pasangan wali kota dan wakil wali kota. Yang pertama kali saya titipkan adalah, yang menjadi program utama itu adalah merealisasikan balai latihan kerja di setiap kecamatan satu. Setiap kecamatan satu. Setiap kecamatan satu. Loh, pak lawi kenapa harus setiap kecamatan satu? Saya sudah menunggu-nunggu efektivitas balai latihan kerja yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Celegon. Sejak lahir kota Celegon sampai dengan hari ini, efektivitasnya belum ada menurut saya. Hanya karena persoalan kekurangnya sarana yang dipersiapkan, minimnya SDM yang dipersiapkan, kenapa minta di setiap kecamatan satu, ini akan saya coba rawat sedemikian rupa, kita persiapkan SDM-nya, kita persiapkan sarannya, yang sesuai dengan kebutuhan industri di setiap kecamatan itu sendiri. Ada di sisi lain juga kadang-kadang ya saya melakukan penelusuran di kampung-kampung, di ploksok-ploksok, kenapa nggak mengikuti latihan di, apa namanya, di Dinas Tenaga, di sana sudah tersedia. Ada BLK? Mapa, jauh. Tidak kejangkau. Lagian juga saranannya masih belum memadai. Besar Diongkos, berat Diongkos. Nah, berangkat dari situ, lah itu juga sama. Mengajari saya untuk berpikir realistis di dalam rangka, apa namanya, mendorong anak-anak kita, adik-adik kita, untuk bisa beradaptasi dengan industri. Saya sudah mengambil contoh apa yang ada di lingkungan saya pada saat itu. Kebetulan saya juga di sisi lain sebagai ketua komite SMK ya, SMK Darus Siva, di sana di Kelurahan Kepuk, Kecamatan Jiwandan, yang setiap tahun kami melepas anak didik itu tidak kurang dari 180 orang. 70 di antaranya belum mampu melanjutkan pendidikan keperluan tinggi. Ini mau diapain kalau tidak kita didik secara baik melalui salah satunya adalah penyiapan latihan kerja tadi. Nah, oleh karena itu, satu langkah itu saya pikir sangat memungkinkan untuk mengurangi angka-angka pergak pengangguran yang ada saat ini. Wah, luar biasa. Mudah mengatasi pengangguran, kata Pak Haji Alei Mahmud. Lalu, Pak Haji dua kali Rakerda dan dua kali menjadi ketua DPD Kota Celegon, PAN. Dan kita mendapatkan informasi akan maju menjadi Celegon 1. Tentunya, sahabat lukis sepi ingin tahu nih, ya kan? Pengangguran kata Pak Haji mudah. Mudah. Apa niatan Pak Haji? Pingin maju menjadi Celegon 1. Ya, kali ini dihadapkan dengan apa namanya pertanyaan yang sesungguhnya kalau bahasa Celegonnya gampang-gampang susah. Berkenaan dengan dinamika politik ya, baik di tingkat nasional, wilayah, dan daerah kabupaten kota. Bahwa di bulan Juli ini, seluruh partai politik sudah mempersiapkan diri, baik untuk melengkapi administrasi institusinya masing-masing. Juga saya tahu sedang mempersiapkan, apa namanya, jagoan-jagoannya begitu ya, untuk mengikuti percaturan politik di tingkat nasional, wilayah, dan daerah. Karena itulah, partai amanat nasional juga mau tidak mau, suka tidak suka, terpanggil dengan situasi itu. Nah, oleh karena itu, kemarin kita gelarlah RAKERDA II, partai amanat nasional, sebagaimana lajimnya juga dilaksanakan oleh DPD-DPD yang lain di Indonesia, tidak terkecuali Celegon begitu ya. Nah, RAKERDA II itu melahirkan tiga rekomendasi untuk pusat, untuk wilayah, dan untuk daerah. Nah, sebagaimana prinsip demokrasi yang saya emban sampai dengan hari ini, bahwa Panitia RAKERDA saya beri kebebasan untuk bekerja secara rasional dan objektif. di dalam merancang, apa namanya, sampai dengan pengambilan keputusan di dalam RAKERDA itu. Yang kemudian kita tahu hasilnya bahwa untuk rekomendasi tingkat pusat, saya dan kawan-kawan sangat menghormati Ketua Umum kami, sangat takdim terhadap beliau, bahwasannya merekomendasikan beliau untuk masuk di dalam Bursa Salon Presiden Republik Indonesia. RAKERI I. RAKERI I. Kemudian juga teman-teman mencoba mengakomodir mayoritas pemikiran teman-teman, sepertinya harus ada alternatif, yang kemudian jatuh pilihan alternatifnya terhadap Pak Hanis Baswedan. Kemudian berikutnya Pak Ridwan Kamil, kalau tidak salah itu, ada pun cawapresnya adalah merekomendasikan Pak Erick Thohir. Itu rekomendasi yang untuk... Itu di pusat? Untuk pusat. Kemudian untuk provinsinya, kami juga menyadari punya apa namanya... FIGUR. FIGUR. yang memang merupakan senior kami di sana, yaitu Pak Haji Yandri Susanto juga memperoleh tiket untuk mengikuti kontestasi Banteng I. Di samping Pak Safrudin, selaku ketua 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 Sekarang. Selaku wali kota-kota Serang dan sekaligus juga ketua kami di tingkat provinsi, ketua partai emang nasional ya, ketua DPW. Nah, sebagaimana tadi prinsip saya sampaikan bahwa, saya memberikan ruang demokrasi yang seluas-luasnya terhadap teman-teman SC, ya, sering komite untuk merekomendasi siapa yang akan diusung untuk bertarung di kota Cilegon. Kota Cilegon. Nah, rupanya satu-satunya saya yang direkomendasi itu. Suara bulat? Suara bulat. Kemudian saya protes, kenapa saya satu-satunya? Bagaimana kalau saya kemudian berhalangan, sehingga tidak bisa melanjutkan karir politik saya, kan perlu ada alternatif, sementara kita memiliki figur-figur yang kompeten untuk mengikuti itu. Tanpa saya menyebutkan personilnya, siapa-siapanya, abang paham lah ya, di PAN juga banyak kadar ya, yang siap. Nah, itu kan persoalan sisi lain, katanya Ketua. Bisa saja kita, kalau Naudubila Mindali, katanya Pak Ketua berhalangan, sehingga tidak bisa melanjutkan karir politik, maka kita menggelar rak kerdak ketiga untuk mengambil keputusan berikutnya, sesuai dengan kebutuhan. yaitu perkembangannya. Oke, saya sampaikan bahwa, ya, saya harus hormati juga mereka, yang kemudian saya pertegas di media, bahwa jika diperlukan menjelang pemilu keadaan nanti, kita gelar rak kerdak tiga untuk mengambil keputusan, sesuai dengan kebutuhan, apa namanya, kebutuhan pada saat itu nanti. Oke, Pak Haji, Sahabat Lugas TV, di tahun perikada yang lalu di Kota Celegon juga, ada salah satu media juga, di mewawancarai daripada Pak Haji. Kita akan putar wujudu sebentar Pak Haji ya. Seberapa siap Anda mencalonkan diri sebagai calon wali Kota Celegon pada tahun 2019 atau 2020 ini ya? Ini jawaban beliau. Tentang kesiapan saya yang maju untuk berkontasasi. Secara prinsip saya siap untuk berkontasasi. Namun, yang harus dipertimbangkan panjang sekali faktor-faktornya. Ada beberapa. Jadi, nah disitulah dengan ekak politik itu memang betul-betul saya harapkan memahami sesuai prinsip saya siap untuk maju. Tapi kalau kemudian faktor-faktor lain juga menunjukkan bahkan tidak terputar kemungkinan ada figur lain yang dari DPD maka tidak ada untuk orang lain. Wow, luar biasa. Selalu merendah diri. Kalaupun ada figur. Ini tahun lalu. Dan ini juga belum bulat lah. Bahasanya masih ada rakyat dah ketiga. Luar biasa. Namun, pengalaman-pengalaman beliau sahabat Lugas TV. Luar biasa. Di SMA banyak organisasi. Termasuk KADIN. Sampai ke pengurus pusat KADIN. Luar biasa. Pak Haji, masih bisa ya? Ada waktu lagi nih? Masih bisa. Pak Haji kan ini banyak organisasi yang diikuti Pak Haji. Baik di politik, organisasi sosial, profesi. Lalu bagaimana mengatur waktu dengan keluarga. Dengan perusahaan mulai tahun 90. Artinya sudah 32 tahun yang lalu. Memiliki tiga putri yang cantik. Bagaimana nih? Dukungan keluarga waktunya seperti apa? Pak Haji. Baik. Berkenaan dengan itu, maka perlu saya tegaskan juga. Yang pertama adalah apa namanya? Keikhlasan keluarga. Wow. Keikhlasan keluarga. Istri saya, anak saya sudah memahami bahwa saya mempunyai beberapa tanggung jawab. Baik terhadap apa namanya Partai Amanat Nasional, kemudian tanggung jawab juga terhadap APBMI tadi. Ini juga perlu saya rawat. Dan yang tidak kalah pentingnya juga saya juga harus menjaga eksistensi dan sekaligus pengembangan wira usaha yang sedang saya jalani. Nah, karena itulah saya mohon pamit kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak. Relakan saya untuk mengurusi semua itu karena memang merupakan kewajiban buat saya. Saya butuh support doa dari istri dan anak-anak. kemudian saya juga menyadari bahwa seorang saya rasanya juga sulit untuk menata lembaga-lembaga itu secara baik kalau tidak dibantu oleh teman-teman saya. Hari ini saya tegaskan mengalui Lugas TV bahwa saya dipan juga sama sekali tidak ada apa-apanya jika tidak dibantu oleh kawan-kawan. Karena itulah juga saya minta kepada kawan-kawan untuk semuanya berperan sesuai dengan apa namanya bidangnya bidangnya masing-masing di dalam rangka mensupervisi organisasi ini supaya berhasil guna bagi kita sekalian. Bukan saja dituntut untuk menertibkan seluruh administrasi tetapi memang ini kebutuhan juga bagi kita semua. Ini yang saya apa namanya kemukakan kepada teman-teman dan alhamdulillah teman-teman mengerti sehingga ketika menghadapi event-event tertentu juga ya teman-teman sudah paham semuanya lah ya tentang tugas pokok dan fungsinya termasuk apa namanya teman-teman yang di fraksi cuman memang anggota fraksi ini kan kebanyakan di luar kota gitu ya jadi kadangkala ya tugas-tugas itu ditangani oleh teman-teman di DPC DPD nah integritas yang terbangun itulah yang menjadi kebanggaan buat saya kerjasama terbangun secara baik baik di PAN di APBMI termasuk menentukan perusahaan yang sedang kami jalani kuncinya satu keikhlasan keluarga di dalam rangka mengemban tugas-tugas itu keikhlasan keluarga untuk mengemban tugas-tugas saat ini silahkan melalui Lugas TV ini Pak Haji mengucapkan terima kasih kepada keluarga ya Lugas TV yang saya cintai masyarakat Kota Celegoan yang saya cintai bahwa perjalanan panjang walaupun rangkaiannya terpenggal tetapi saya kira saya sudah menyampaikan di studio ini perjalanan hidup saya dan yang terakhir bahwa harus saya sampaikan rasa terima kasih saya juga kepada keluarga yang selama ini mendukung saya yang selama ini mendukung saya men-support saya mudah-mudahan semuanya ikhlas keluarga dalam arti bukan saja dari istri dan anak-anak saya tapi saya punya kakak-kakak punya adik-adik keluarga besar tentunya ini juga menjadi apa namanya support moral bagi saya doa yang selama ini juga dilancarkan dari saudara-saudara tak lupa saya juga menyampaikan terima kasih juga kepada teman-teman wah luar biasa Manti dua kata buat partai PAN dua kata buat partai JPD PAN Kota Cilegon dua kata buat partai amanat nasional Kota Cilegon adalah pemilu legislatif minimal dua besar pemilu KADA memperoleh kesempatan yang terbaik untuk figur partai amanat nasional dua besar dua kata dua besar partai terima kasih Pak Haji bincang-bincang kita PDKT episode ketiga ini semoga Pak Haji terus bisa memimpin perusahaan yang sudah ada grup ya Pak Haji luar biasa dari kita dari manajemen Lugas TV memberikan kenangan-kenangan semoga Pak Haji bisa menerima dengan ikhlas terima kasih luar biasa oke Pak Haji ini saya menerima apa namanya penghargaan PDKT program dari kami dari Lugas TV untuk intisari saya serahkan kepada Pak Blankon silahkan Pak Blankon ya baik Bang Nagar terima kasih saya untuk untuk memperkecil angka pengangguran sangatlah mudah kata beliau Pak Blankon baru pertama jumpa terkesima dengan tokoh kali ini tenang tidak terbata-bata apa apa adanya luas pengalaman rendah hati inikah sebuah kematangan sejati lahir dan batin sampai jumpa di setempat di setempat di setempat